Oke selamat malam Kembali lagi dengan 3H Racing Endline Hari ini saya akan membagikan Read Bagian keempat Dimana read bagian keempat ini Kita copot ecuk Eucuk kita copot Ada di bawah Ini alat interface nya Kita harus siapkan aki Oke langkah pertama Seperti biasa Draper ini apakah live USB atau bukan Kalau sudah live USB Kita buka Honda MCU nya Setelah Honda MCU terbuka Kita hubungkan ecuk nya Oke setelah ecuk terhubung Kita read Jangan lupa kita simpan file nya Read 4K25 Oke Read keempat K25 Set Setelah semua selesai Kita masukkan Alamat Alamat untuk read tersebut Alamat motor Honda Beat Oke Apakah ini akan terbuka Tidak Jadi Ada satu yang Harus kita lakukan Apa yang harus kita lakukan Security Access Security Access Meminta untuk Mematikan motor Kita cabut Positif baterai Oke Minta menghidupkan motor Nah Ini berubah menjadi Warna ungu Setelah kita simpan data Kita tulis 4000 Lalu Read ini akan Terlihat ada Dan kita lakukan Protes pengambilan data Jangan lupa Subscribe Like dan komen nya Agar lebih berkembang Dan ke tahap Tahap selanjutnya Sediakan dulu Kopi hitam Dan rokok Agar tidak terlalu ngantuk Dan untuk kalian yang Gak ikutin Attack on Titan Sama sekali Yo I'm sorry You should Karena Bukan kambang Guanya Gak pepat Untuk film anime Even one series In his life Dia sekarang Mencoba 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 Sikos Attack on Titan It's just crazy It's wild Tugil Tawa Masih But you should Dare yourself This was The first season And if you're hooked We're welcome You know And I can't wait To see The next episode Next week Because we're gonna find Some great battle scenes And scenes Did you look Some of our fans From Tiger Titan Now I can do it I will talk to you Next week Because It'll be a great episode On Monday Okay More music coming For you Mustang gang So don't go anywhere And stay tuned Let's go To see oke jangan dimatikan dulu channel youtube nya karena saya akan melanjut ke tuner pro untuk memastikan bahwa data yang kita ambil di bawah ini yang terakhir itu bisa terbaca di tuner pro untuk bisa dikembangkan oleh xdf untuk bisa di remapkan ke tahap remap selanjutnya nanti setelah proses semuanya selesai dan 1000 subscribe setelah 1000 subscribe saya akan mulai meremap untuk echo k25 yang pertama dan sebelum 1000 saya akan terus read 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 data dari beberapa motor yang ada di bengkel oke proses pengambilan data good kita klik oke kita cabut kabar padrai oke ini mati untuk memastikan echo ini masih hidup atau tidak kita sambungkan lagi dan dia berwarna hijau berarti echo dalam keadaan baik-baik saja oke setelah pengambilan data ini ini ada read pertama read pertama read kedua read ketiga dan read keempat read keempat ini di bawah ini menggunakan Honda echo 3.52 demo ini menggunakan Honda echo ini menggunakan Honda mcu yang di bawah oke kita buka yang bagian ini read keempat oke data di tuner pro disini kamera agak sedikit kurang ada read 4K25 dan HDF nya ini kita menggunakan HDF Master oke kita perhatikan di big point RPM oke RPM nya sudah sesuai oke oke semua terlihat baik-baik oke oke 10.000 10.700 oke oke sekian video hari ini nge-read atau mengambil data echo di bawah dan langsung dibuktikan dengan cener pro bahwa data yang kita ambil itu benar-benar data asli dari motor sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati